musik 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 yaaah mudah-mudahan bisa keluar pendapat dengan tersangkanya kenapa pake foto yang lama aja sih wen dia udah bolak-balik nih masuk sini eh wen masih nongkrong disitu aja sih eh mas kenapa masih nongkrong disini? iya mau wawancara dengan komandan dan juga dengan tersangka masalah apa nih? ya masalah lalu sih eh masalah lalu masalah pengadaan uang ini udah ketangkep nih tersangkanya emang anda udah berapa lama jadi jurnalis? saya kompleks jadi saya menanyakan sesuatu tuh utuh iya soalnya ada ranah-ranah yang boleh dipublikasikan masalah tahanan disini tapi ada juga yang harus kita keep anda ini udah berapa lama jadi jurnalis? agak majuan si.. boleh nah biar ada ketang penonton eh kejawat eh 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 yang tanya Iya ya. Memperapa lama jadi jurnalis? Kita jurnalis lumayan lama sekitar 17 tahunan. Wow. 17 tahun? 17 tahun. Memang dari awal cita-citanya jadi jurnalis atau gimana? Pinggirnya jadi cita-citata sih. Kalau cita-citata kan sakitnya tuh disini. Kalau kamu sakitnya dimana? Disini. Aduh. Aduh. Oh ini gimana pancingan aku? Ah bagus sekali. Araso cincang. Cincang. Komodo lagi tidur jangan dibangunin. Oh iya iya. Emang kamu komodo? Turunan. Kalau melet gimana? Kok selama 17 tahun ada pengalaman paling unik? Paling menegangkan menjadi seorang jurnalis atau paling menakutkan? Terus itu bawanya tegang soalnya. Oh. Jadian apa? Waktu reportasi apa? Reportasi waktu itu dimana? Kerusuhan Mei. Tahun 98. Oh. 98 saya sudah di lokasi. Udah dimana-mana. Di gedung DPR. Demonstrasi selama berbulan-bulan. Saya setiap hari live report disitu. Oh. Terus depan Trisakti. Ya. Itu juga saya ada di TKP. Live report dari situ. Jadi waktu ada. Maksudnya ada penembakan. Atau penembakan apa segala. Iya. Saya ada disitu. Dan saya sembunyinya mana? Karena di god yang di depan Citralen itu ada kali kecil. Pasuk situ sama kameramen. Ini daripada mati bodoh. Karena peluru nyasar. Oke. Berarti kan sering-sering ngalamin di kejadian lapangan. Sering melihat banyak peluru nyasar. Nah. Peluru nyasar itu sebenernya. Hei. 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 Ho. 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 Kapsir, kapsir. Tapi mau ceritanya serius banget. Sepertinya Pak Ajit ini gak pake GPS kali ya. GPS-nya nyasar. Maju lagi, maju lagi. Tadi nanya peluru nyasar gimana Pak? Iya, peluru nyasar. Peluru nyasar. Apa rasanya? Nah, pada saat peluru nyasar itu, apakah itu peluru sempet... Oh... Apakah namanya orang nyasar kan? Nyasar ya. Lengok-lengok dulu di sini. Siapa yang mau gue sasarin itu ya? Iya, itu. Maksudnya, apakah... Pelurinya gak pake GPS, jadi dia nyasar. Kalau bikin GPS langsung ke hati. Dulu kan saking sibuknya mungkin. Sampai-sampai mikirin diri sendiri aja kadang waktunya habis. Kapan mikirin diri sendirinya? Kenapa masih sendiri dan tidak punya pasangan Anda ini? Orang sendiri berarti dia menderita. Tidak. Hidup ini kan pilihan. Lu mau kawin dua kali, mau kawin tiga kali. Mau istri dua, istri tiga. Itu pilihan Anda. Orang mau hidup sendiri, itu juga pilihan. Yang penting dia bertanggung jawab dengan pilihan hidupnya. Tidak merugikan orang lain. Ibu, semuanya pak. Bagaimana? Sudah clear ya? Ya, sudah terima kasih banyak. Sama-sama. Aduh, habisnya. Ih, habis. Pak, ini. Apa ini? Komandan harus ngapain? Eh. Ganti-ganti. Ganti-ganti boleh. Boleh, boleh, boleh. Ganti-ganti boleh. Bangga, Pak Jermin. Bagaimana berduaan? Intro gas, kita ngobrol tadi. Jadi, dari gimana ini komandan? Ya, sudah selesai semua. Tidak ada masalah. Apanya sudah selesai? Saya puas banget, Pak. Iya, ya. Maksudnya berbicara tadi, puas. Iya, dengan pelayanan di kantor ini. Dengan pelayanan di kantor ini juga puas sekali. Saya pilih di sini aja, Bu. Tinggal di sini, Bu. Kenapa? Saya tidak bisa berbaur sama masyarakat, Bu. Hah? Kenapa masyarakat? Di sini aja lebih enak, Bu. Lah, lu yang masyarakat. Dia ke polisi semua. Ini pengacara Anda. Dia sudah melakukan kerjaannya dengan profesional. Sudah dibela. Gak udah saya jadi tahanan aja, Pak. Kenapa? Kamu boleh keluar. Biar ada calling and shooting lagi, Pak. Ya enggak, saya udah betah di sini. Kayak keluarga sendiri, Pak. Siapa tahu saya bisa jadi tahanan yang mencontohkan dengan tahanan yang baru. Gak, gak, gak bisa. Saya curiga. Kayaknya nanti di tahanan dia mulai menggandakan yang lain lagi. Enggak. Menggandakan kelakuan. Ih, jangan kemelintih gitu ya. Bahasa lu gak jelas dengan kemelintih banget ya. Kayak gitu judis-judis gitu, Pak. Udah, urusannya udah selesai semua kan, Bu Cita? Ya udah. Maaf, permisi. Saya ada urusan privasi dengan klien saya. Bayar. Rasakan lu. Tadi aja belitnya palsu, Bu. Yuk. Ya. Ya, masa bayar gue mau palsu juga? Ini kan fee profesional, harus Anda selesaikan, dong. Bayar dulu lah. Jangan-jangan tadi yang 50% itu berarti palsu juga. Ih, dicek lagi. Jadi gimana, Bu Cita? Dicek lagi. Apakah ini tetap saya keluarkan atau bagaimana? Atau tetap saya tahan? Aduh, kalau bisa tahan selama-lamanya deh, kalau gitu. Oke, kalau gitu. Berarti Anda saya masukkan lagi ke tahanan. Karena Anda tidak bisa membayar. Dia seneng. Ya, orang seneng. Emang seneng dia. Anda mau berita apa? Kalau datang, bawa berita. Orang masuk itu ada fungsi. Ada hal yang dibawa, informasi yang dibawa. Lagi diam, masuk Cik. Nyanyi, Gih. Kori apa yang nyuruh ini? Kori. Kori. Maaf, ribet ya. Sampai jumpa.